Kehidupan asli Erina Gudono, kekasih baru Kaesang Pangaref masih terus hangat dibicarakan. Erina Gudono menjadi perbincangan setelah berulang kali tampil bersama Kaesang Pangaref. Anak bungsu Jokowi pun digadang-gadang bakal segera menikah. Bukan rahasia lagi, Erina Gudono dan Kaesang Pangaref juga telah saling berinteraksi lewat media sosial. Masuk dalam keluarga Jokowi tentu saja bakal menjadi sesuatu yang istimewa. Termasuk bagi Erina Gudono yang rupanya memiliki kehidupan sederhana di masa lalu. Bukan seperti saat ini dirinya bisa berkelimpahan rezeki, tetapi ternyata Erina Gudono juga merasakan hal-hal seputar kesederhanaan. Satu telur dibagi dua, makan ayam dan ikan hampir nggak pernah. Tapi momen terbahagia dalam hidupnya. Bisa merasa cukup dalam ketidakpunyaan. Seru Erina Gudono. Calon menantu Jokowi itu ternyata juga pernah merasakan hidup tidak semewah saat ini. Menurut Erina Gudono, momen itu justru menjadi momen terbahagianya. Masih ingat makan tepung goreng gak er? Tanya seseorang. Ingat dong, waktu dulu di Papua, masak beras bulok lawas isinya batu kerikil. Gak punya bahan makanan. Masak beras, lauknya tepung digoreng. Kata Erina Gudono. Erina Gudono juga mengaku kalau jatah makanan lebih dibatasi. Namun ia menjalani semuanya dengan islas dan bahagia. Terupuk udang dijatahin cuma tiga biji.